Pemirsa politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menyindir keras Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sebagai benalu dan kerap menyerang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarung Putri. PSI dinilai hanya mencari pamur belaka kepada Presiden Joko Widodo. Sindiran keras dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kepada Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Deddy menyebut bahwa PSI hanya jadi benalu belaka dan kerap menyerang sosok Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarung Putri. Secara belak-belakan, Deddy menuding kiprah PSI sebatas mencari pamur dengan menempel kepada Presiden Joko Widodo. Saya menyerang segelintir elit PSI yang menurut hemat saya menyerang PDI Perjuangan, menyerang Mas Ganjar Pranowo, menyerang bahkan seperti Adi Armando, menyerang Ibu Megawati. Dengan pernyataan-pernyataannya yang konsisten. Banyak satu dua elit PSI yang selalu mencoba mempreming PDI Perjuangan sebagai partai yang sombong, angkuh, kaku, arogan. Padahal faktanya PSI tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk menyatakan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Tidak pernah mengajak bertemu, tidak pernah mengundang. Lalu dari mana ceritanya kami dikesankan sebagai partai yang arogan, sombong, kaku. Memang harus terpaksa menyebut bahwa PSI seperti benalu. Kenapa? Ya karena kami melihat PSI setelah menyerang PDI Perjuangan lalu berusaha meletakkan atau menumpukan pamornya pada Presiden Jokowi. Bahkan terakhir pada Mas Kaisang. Tudigan keras Deddy Sitorus dilontarkan usai PSI disambangi bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, memuji Prabowo dan merasa tidak harus merangkak seperti bertemu partai besar lain. PSI sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu, suara PSI baru 1,89 persen. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil, ingusan. Tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan datang, mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir, mendatangi kami di kantor PSI. Tegak lurus Pak Jokowi, bukan manut apa aja kata Pak Jokowi dalam artian ngebebek, enggak. Tapi kami ingin melihat ada keberlanjutan program-program Pak Jokowi. 9 tahun sudah dicurahkan untuk membangun tiang-tiang panjang pembangunan. Kalau nanti Presiden selanjutnya tidak mau membangun di atas tiang panjang, maka kita akan buang energi, buang waktu, buang biaya. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi meyakini sindiran kris ditujukan kepada PDI Perjuangan. Burhan memandang PSI tak dianggap PDI Perjuangan, meski sudah memberikan dukungan lebih awal bagi Ganjar Pranowo. Sindiran kepada partai politik besar tertentu yang dianggap merasa arogan, merasa besar dan karenanya tidak mendengar. Atau mengabekan dukungan partai kecil seperti PSI. Seolah-olah ada sindiran yang dialamatkan kepada PDI Perjuangan, karena PSI yang relatif paling awal menyebut nama Mas Ganjar sebagai capres, tetapi PDI Perjuangan itu enggak nganggep. Coba cek tuh ya, dalam acara-acara di PDI Perjuangan, atau acara-acara yang melibatkan koalisi pendukung Mas Ganjar, PSI tuh jangankan diundang, disebut aja enggak. Jadi pernyataan merendahkan diri tadi tuh sebenarnya konteksnya adalah sindiran halus kepada PDI Perjuangan yang merasa punya properti, merasa punya hak atas Ganjar Pranowo, sehingga PSI kemudian di-abekan. Apakah serangan terbuka dari politisi PDI Perjuangan ke PSI menguatkan sinyal jika partai besutan kiring ganesa ini tak lagi mengusung baca pres Ganjar Pranowo? Jika memang diabaikan PDI Perjuangan, benarkah PSI berpaling ke Prabowo Subianto? Tim TV One mengabarkan. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyendir keras partai Solidaritas Indonesia PSI sebagai penalu yang juga dinilai kerap menyerang ketahung PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Deddy Sitorus, PSI hanya mencari pamor belaka lewat Presiden Joko Widodo. Ya, pernyataan ini pemirsa dilontarkan oleh Deddy Sitorus setelah elit politik PSI bertemu dengan Prabowo Subianto di kantor DPP PSI Jakarta. Benarkah PSI merapat ke Prabowo lantaran diabaikan oleh PDI Perjuangan untuk pembahasannya telah bergabung bersama kami? Ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yaitu ada Mbak Grace Natali, kemudian juga ada Politikus PDIP, Bang Pandana Baban, dan juga Pakar Komunikasi Politik Bang Emru Sihombing yang hadir bersama kami di studio kali ini. Nah, pertama saya ingin menuju ke Mbak Grace dulu. Apa reaksi dari PSI ini atas pernyataan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus tadi? Mbak Grace. Ya, kita terima saja Andro dan juga Tisa. Kalau saya nggak menganggap Bang Deddy menyerang PSI dengan pernyataan seperti itu, kita kan di alam demokrasi ya, siapapun bisa mengkritisi. Justru buat kami ini ya introspeksi, apa mungkin ada diksi-diksi yang perlu kami perbaiki, begitu kan. Jadi, nggak apa-apa, gitu. Banyak senior-senior yang kami lihat, justru demokrasi ini kan menjadi hidup ketika kita punya kebebasan untuk mengutarakan pendapat, saling mengkritisi, gitu kan. Ada pepatah besi menajamkan besi, dan orang menajamkan orang. Justru ketika kita saling mengkritisi, maka kita sama-sama bisa menjadi semakin tajam dan juga saling introspeksi. Jadi, kami nggak tersinggung sama sekali. Malah sebenarnya, kalau dari penemuan terbaru, benalu itu kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi tanaman obat. Obat kanker, obat tumor, obat jantung, darah tinggi, dan juga menjaga stamina. Jadi, sebenarnya pernyataan Bang Deddy ini, maknanya dalam sekali. Ilmunya sangat tinggi Bang Deddy ini. Kita harus belajar dari Bang Deddy. Selain benalu, Mbak Gris, dianggap juga sering menyerang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak semuanya, tapi ada segelintir elit PSI. Itu versinya Bang Deddy Sitorus. PSI ini kan partai anak-anak kecil ya. Kami ini semuanya dalam proses belajar. Mas Andro dan juga Mbak Tisa. Kami teringat kegagahan Ibu Mega. Beliau kan salah satu wanita terkuat. Di masa-masa perjuangan beliau, saya ingat Ibu Mega juga banyak sekali yang mengkritisi tokoh-tokoh yang jauh lebih senior daripada beliau. Kami belajar juga dari Ibu Mega, belajar dari Bang Panda, yang sampai hari ini tidak pernah kekurangan daya kritisnya. Kalau anak-anak kecil ini, dirasa kurang pas misalnya, ya disampaikan saja. Gak apa-apa, kami ini mau belajar kok. Begitu. Oke, baik. Sekarang saya mau menuju ke Bang Panda. Bang Panda, apakah memang ini suara dari PDIP secara keseluruhan penganggap PSI adalah benalu dan juga suka menjelek-jelekan Ibu Mega Wati. Bagaimana responnya Bang Panda? Saya pikir tidak sampai ke tingkat itu ya. Jadi saya sendiri sebenarnya Dedi Sitorus itu sudah terlampau, bagaimana ya terlampau levelnya, terlampau apalah untuk mengkomentari PSI ini. Terima kasih telah menonton!